Doa Pematahan Kutub Kuasa Kegelapan Untuk mematahkan kutub kemiskinan, kutub kebangkrutan, kutub penyakit, kutub perceraian atau jauh-jodoh, kutub masa lalu dan kutub masa depan. Doa ini terdiri dari beberapa rangkaian doa, yaitu doa tobat, doa aku percaya, dan doa pematahan kutub. Siapkanlah hati Anda dan marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maharahim, aku menyesal atas segala dosa-dosaku. Aku sungguh patut engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau, yang maha pengasih dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapak yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Prawan Maria. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak yang maha kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Kereja Katolik yang Kudus, Persekutuan para Kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, Kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebutkan nama Anda. Meminta ampun atas semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh leluhur, orang tua, atau saya sendiri yang menyakiti hati Tuhan. Dan tanpa disadari membuka jalur bagi kuasa kegelapan dalam bentuk kutub generasi. Baik itu kutub tiga dan empat keturunan, kutub tujuh keturunan, kutub taman Eden, kutub sepuluh keturunan, kutub baal, kutub dosa, dan semua kutub yang lain dari manapun asalnya, dan apapun bentuknya. Dalam saya dan di dalam keturunan saya yang membelungku kami hingga saat ini. Saya juga meminta ampun atas semua ucapan kutub yang pernah keluar dari mulut saya, atau dari orang lain terhadap saya, ataupun leluhur saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ucapan itu saya gantikan dengan berkat. Saya minta darah Yesus menyucikan dan menguduskan, serta memperdamaikan saya dengan Bapak di surga. Saya percaya saya diampuni dan dipulihkan mulai saat ini dengan darah Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur atas kasihmu kepada saya untuk setiap pembebasan yang saya terima sebagai orang percaya. Saya percaya bahwa saya telah dimerdekakan melalui pengampunan dan pembatalan hak-hak kuasa kegelapan. Mulai saat ini, saya murni milik Tuhan Yesus Kristus dan saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup saya, membentuk serta membimbing saya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih đã menonton! Terima kasih.